Di kepercayaan tertentu anjing adalah hewan yang dianggap najis. Walaupun juga masih terjadi beberapa perbedaan pendapat mengenai itu. Di sisi lain anjing terdapat dalam berbagai simbol dan mitos dari seluruh kebudayaan di dunia. Artinya terlepas najis atau tidak anjing adalah hewan yang sangat penting perannya di semesta ini. Sebagai contoh pada pictografi di Mesir anjing merupakan salah satu bentuk dari dewa terpenting dalam kepercayaan mereka yakni anubis. Jepang punya dewa anjing bernama Inogimi. Dalam kebudayaan Yunani ada Carberus yaitu anjing penjaga dewa Hades. Ada juga Argos penjaga Odysseus, Pa, Poki, dan kaupat dari Hawaii, Gilgamesh dari Sumeria, Itzcuintli dari Amerika Selatan, Arales dari Armenia, dan masih banyak lagi yang ada di budaya Astage, Romawi, Wales, Irlandia, Norwegia, China, dan lain-lain. Dalam terminologi agama, anjing juga dibahas. Di Al-Quran, anjing dibahas dalam surat Al-Khafi. Dalam ajaran Hindu dan Buddha juga diceritakan tentang anjing penjaga yama, dewa kematian. Asal tahu saja, tidak banyak lo hewan yang dibahas dalam kitab suci. Jadi jika ada, tentu hewan ini adalah hewan yang khusus dan spesial. Tentu bukan kebetulan jika pada kebudayaan di seluruh dunia memiliki cerita tentang anjing. Mungkin tak ada hewan lain yang sesering anjing yang digunakan sebagai simbol di masa lalu. Ada beberapa stro tipu tentang anjing dalam berbagai kepercayaan. Pertama, anjing adalah hewan yang memiliki kesetiaan dan komitmen yang luar biasa terhadap tugas dan fungsinya, serta setia dan protektif terhadap tuannya. Kisah-kisah yang menggambarkan kesetiaan dan komitmen anjing diantaranya adalah kisah si tumang, anjing dalam mitologi, dan legenda di Jawa Barat. Digambarkan kesetiaan dan pengorbanan seekor anjing bahkan hingga si tumang mati. Di dalam Al-Quran, surat Al-Khafi seekor anjing menunggui tuannya hingga ia mati. Di Jepang, di stasiun Shibuya, terdapat monumen anjing yang didirikan sebagai penghargaan kepada seekor anjing setia bernama Hachi. Wilul Hachi mati di stasiun ini saat menunggu tuannya yang selama 9 tahun tidak kembali-kembali dari tempat kerjanya karena meninggal. Wilul Hachi setiap hari selalu menunggu tuannya pulang kerja di sana. Kisah ini juga sudah pernah difilmkan dan asli, kalau kamu nonton filmnya dijamin kamu bakalan nangis dan bisa lebih menghargai seekor anjing. Beberapa kepercayaan di China dan Jepang bahkan mempercayai jika setelah matinya seekor anjing, dunia akan selalu tetap menjaga rumah tuannya. Di negara-negara barat, anjing bahkan disebut sebagai men's best friend. Kedua, anjing berperan dalam proses kematian manusia. Banyak sumber-sumber yang menyebutkan anjing adalah asisten dewa kematian yang berperan dalam proses pemindahan ruh dari jasad. Anubis, dewa dalam kepercayaan Mesir kuno, dianggap sebagai dewa kematian. Dia digambarkan sebagai dewa penimbang kebaikan dan keburukan pada saat manusia meninggal. Di dalam kepercayaan kuno Afrika, anjing adalah penyampai pesan kehidupan dari Tuhan kepada manusia. Sekian agam kepercayaan itu menggambarkan bahwa anjing adalah pengantar roh manusia. Dari mulai roh memasuki jasad sampai meninggalkan jasad. Ketiga, anjing menyimbolkan karma, dharma, dan bakti. Anjing menunjukkan kepada manusia melalui simbol-simbol mengenai cara yang ditempuh manusia untuk menyelesaikan tugasnya saat hidup di dunia. Sekaligus menyediakan parameter dan petunjuk apa yang menyebabkan manusia lulus dalam hidupnya di dunia. Anjing menyimbolkan konsep komitmen dan dedikasi pada tugasnya. Mereka juga mencontohkan kesetiaan yang tanpa batas pada Tuhannya. Bahkan mereka mengabaikan dirinya sendiri dan nyawanya. Tak peduli apakah mereka diberi makan nasi bekas, tulang basi, daging segar, atau makanan anjing dengan harga mahal. Makanan apapun yang Tuhannya berikan, kesetiaannya tidak berbeda. Ia tidak menimbang apa yang dia dapatkan dari Tuhannya. Dia tidak protes dengan makanan yang Tuhannya berikan, yang jelas dia tetap setia. Anjing mencontohkan kita untuk hidup dengan melakukan hal baik. Yakni dengan karya yang sesuai tugas dan fungsi kita, ataupun peran profesi kita. Tugas kita sebagai manusia adalah berbakti kepada Tuhan kita setia bila perlu mengorbankan yawa kita. Sebagai anak bangsa kita wajib membela ibu partiwi walaupun taruhannya jiwa dan raga. Tugas kita dalam profesi jika kita adalah pedagang, hendaklah menjadi pedagang yang baik, jujur, dan saling menguntungkan secara mutual. Jika menjadi tantara, hendaklah menjadi tantara yang disiplin dan setia terhadap negara dan bangsa. Jika jadi dokter, jadilah dokter yang menempati sumpah kedokteran dan lain-lain. Dalam Bhagavad Gita, Arjuna diperintahkan oleh Sri Krishna untuk melanjutkan perang. Walaupun konsekuensinya ia harus memberangi saudara-saudaranya sendiri, sebagai ujian kesetiaan untuk melaksanakan Dharma Bakti. Karya yang konsisten dan disertai kesetiaan atau bakti pada Tuhan Yang Maha Esa akan menghasilkan sesuatu hal yang positif. Keempat, Manjing Seperti Anjing Gambar berbahan papirus yang biasanya terdapat pada Sarkopagus atau peti tempat mayat atau mumi disemayamkan. Mengilustrasikan bahwa, kalau seorang meninggal maka hatinya akan diukur dan ditimbang dengan selai bulu sayap. Penimbangan ini dilakukan oleh Anubis Dewa berkepala anjing. Jika hatinya lebih ringan daripada bulu, maka seseorang tersebut akan dipersilakan melanjutkan perjalanannya. Dewa tot akan menjadi saksi pencatat. Paling kanan ada Amit yang menunggu untuk memakan hatinya jika lebih berat daripada bulu. Karena dianggap belum pantas untuk mengalami asensi atau kenaikan. Lalu kemana karuh yang naik atau yang tidak terbebani dosa? Ia akan hijrah, naik, asensi, ke vibrasi lain, derajat kemanusiaannya naik tingkat atau manjing. Dalam suatu kepercayaan digambarkan bahwa ia akan naik ke planet lain yang dinamakan Sirius atau Osiris. Atau orang barat sering menyebutnya dengan dog start. Sebagai bagian dari konstelasi kenis mejar anjing besar. Tentu bukan sebuah kebetulan jika bintang Sirius juga dinamakan bintang anjing. Sirius juga merupakan variasi kata dari Osiris. Zaman dulu Sirius atau Osiris ini dianggap Tuhan dan dituja oleh kaum pagan Mesir kuno dan sekitarnya. Dalam Al-Quran, fenomena ini juga disinggung dalam surat tenajam 53 ayat 49. Yang artinya dan dialah Tuhan dari bintang Asyirah. Ya, Tuhan dari bintang Asyirah. Asyirah adalah kata dalam bahasa Arab yang artinya Sirius. Ingat tenajam 53 ayat 49. Mungkinkah kutipan dalam Al-Quran ini sejalan dengan konsep Anubis dan Dewa Osiris atau bintang Siria? Atau dog start dalam budaya Mesir kuno? Atau mungkinkah itu juga merupakan sesembahan yang sama dengan yang dipuja pada saat zaman Arab kuno yang sering kita sebut sebagai zaman jahiliah? Sepertinya iya. Yang terpenting apapun kepercayaanmu mau makan anjing itu najis atau haram, untuk dimakan kami sangat setuju. Tapi bukan berarti anjing harus dibenci, disiksa atau dibunuh. Bukan ketuhan menciptakan makhluknya, pasti ada kegunaannya.